Intro The hard people, kindly turn on the CC button for English subtitle. Intro Hmm, sepatunya kok warna gelap semua ya? Bagian outsole-nya juga tampak seragam. Sepatu apa aja sih ini? Halo The hard people, kembali lagi di The hard Adidas Fan dalam program Holy Grails. Di episode ini kita akan bahas Adidas European Holiday Destination Series Made in West Germany. Terima kasih telah menonton! 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 Oke The hard people, kita awali dengan bahas box-nya ya. Box-nya box khas Eraton 70-an, warna dasar biru, tetap dipertahankan seperti generasi awal, hanya saja ini warnanya lebih gelap dibanding era 60-an. Bagian atasnya terdapat 3 garis melintang dengan 2 bahasa Inggris dan Jerman, yang berarti merek dengan 3 garis. Bagian sampingnya ini ada tulisan Adidas, berserta logo Trifoil, lengkap dengan nama kecil Adidasler, berserta tulisan di bawah Made in West Germany. Nah, ke bagian bawah ada konversi size chart, lalu ada di bawahnya tertulis keterangan bahwa sepatu Adidas pria memiliki ukuran dari size 3,5 sampai size 12, sesuai dengan ukuran standar Inggris. Kemudian di bagian samping, semacam ada legitimasi mungkin ya, 3 garis dengan warna kontras merupakan merek terdaftar di 120 negara, 5 benua termasuk Amerika Serikat. Lalu bagian label box-nya unik nih The hard people nih, berbeda banget dengan era sekarang, label box ini lebih simpel, sederhana banget informasinya. Nah, hanya terdapat artikel number, nama model, harga, dan size. Seperti ini ya, model box-nya ya, dari setiap modelnya ada hard people. Adidas Mallorca, dengan artikel number 3804. Adidas Rim ini dengan artikel 3807. Adidas Palma, dengan artikel number 3808. Dan Marbella, dengan artikel number 3810. Untuk yang Ibiza, sudah menghilang ya, dari people, karena sudah lama banget tertimbun di gudang. Oke, sekarang kita bahas sepatunya The hard people ya. European Holiday Destination Series terdiri dari 8 model. Model apa saja itu, The hard people bisa saksikan videonya di program Wikipedia, khusus European Holiday Destination Series. Ada 5 sepatu di sini, kita bagi jadi 2 model dengan siluat yang sama. Kita awali dengan Mallorca, Marbella, dan Palma. Upper ketiganya, materialnya sweat. Marbella, dengan warna biru. Mallorca, dengan warna coklat. Palma, dengan warna coklat gelap. Tidak ada stripes ya, dari people di sini ya. Hanya lubang ventilasi mirip dengan 3 stripes. Ini untuk Palma. Lubang ventilasinya. Ini untuk Marbella. Dan ini untuk Mallorca. Lalu, ST, sweat, warnanya senada dengan quarternya, memanjang dari depan, sehingga membentuk tukep yang kecil. Seperti ini dari people ya. Kedepan, ST-nya. Begitu pula juga untuk yang Palma. Kedepan. Untuk Mallorca juga kedepan. Lanjut ke bagian belakang. Ada hilltap kecil, tanpa logo Adidas. Ini dari people ya, polos ya. Hilltapnya. Ini untuk Palma. Ini untuk Marbella. Marbella juga polos. Hilltapnya. Ini untuk Mallorca. Mallorca juga polos. Hilltapnya. Karena memang konsep dari sepatu ini adalah sepatu formal. Oh ya, material dari hilltap ini, synthetic leather. Ketiganya pakai-pakai synthetic leather. Jadi, kalau tadi sebelumnya uppernya pakai sweat leather. Sweat asli. Kalau untuk hilltapnya, ini ketiganya synthetic leather. Ada hard people ya. Lanjut ke bagian laces. Nah, di balik lacesnya ada hard people. Ada tong dengan material sweat leather. Dengan warna senada dengan uppernya. Ini untuk Marbella. Tongnya. Sweat leather. Untuk Mallorca, sweat juga. Lengkap dengan last look agar tong tidak miring ke samping. Ada last looknya di the hard people. Lanjut ke bagian liningnya di hard people ya. Sepatu ini benar-benar sederhana. Tidak ada quarter lining. Jadi, lapisan belakang lidernya bisa kita lihat langsung. Di tong liningnya pun juga nggak ada. Seperti ini di hard people ya. Hanya terdapat collar lining. Ini collar liningnya di hard people. Ketiganya pakai sintetik. Sintetik leather di hard people ya. Juara banget. Belum mengelupas. Meskipun sudah tertimbun di gudang selama lebih dari 30 tahun. Untuk insole-nya. Insole-nya hanya lembaran eva yang dilapisi bahan tricot agar tetap nyaman. Seperti ini di hard people. Untuk palma. Insole-nya. Ini untuk marbela. Insole-nya seperti ini dari hard people. Ini untuk malorka. Lanjut ke logo dan dekorasi. Tidak banyak dekorasi di sepatu ini karena memang sepatu ini untuk keperluan formal yang minimalis. Tidak ada 3 stripe khas adidas. Hanya lubang ventilasi yang dibentuk mirip dengan 3 garis. Hilltapnya juga polos. Tanpa logo trifoil dari hard people. Benar-benar polos. Tidak ada dekorasi trifoil di hilltapnya. Di tong logo pun tidak ada dekorasi trifoil di hard people. Tong logonya polos. Tong logonya polos. Marbela tongnya polos. Malorka tongnya polos. Hanya terdapat di insole-nya aja nih di hard people. Terdapat tulisan adidas dan logo trifoil. Seperti ini di hard people ya. Ini untuk marbela. Ini untuk malorka. Oh iya, ada yang menarik nih di hard people. Di sisi dalam atau linding terdapat angka yang menarik. Yang pertama, palma. Nomornya 478-157. Marbela. Marbela. Nomornya 420-248. Malorka. Lalu ada nomor di samping. 455-208. Nah, kalau de hard people tahu 6 angka di belakang size-nya, tolong bantu di kolom komentar ya. Oke de hard people, kita lanjut ke bagian bottom atau outsole-nya. Sepatu ini didapatkan dalam kondisi hancur di seluruh outsole-nya. Kami coba restorasi dengan menggunakan outsole yang hampir mirip. Yang bentuknya mirip adalah outsole trim trap. Atau pada model ini, kami pakai outsole madrid. Dikarenakan peredarannya masih lumayan banyak beredar. Hanya saja bagian telapaknya sedikit berbeda. Yang aslinya seperti ini di hard people ya. Tidak terlalu banyak grip, karena memang peruntukannya bukan untuk training, melainkan untuk laser atau untuk santai. Seperti ini ya de hard people, detail seluruh outsole-nya. Untuk palma. Ini untuk marbella. Mirip trim trap ya de hard people ya. Tapi telapaknya seharusnya agak berbeda. Untuk malorka. Bagian sininya mirip dengan trim trap. Hanya saja bagian outsole-nya harusnya berbeda. Oke, kita lanjut de hard people ke dua model sepatu berikutnya. Dua model berikutnya adalah Rimini dan Ibiza. Femme dan quarter keduanya sama-sama pakai suede blader. Rimini berwarna coklat. Femme-nya. Ini quarternya juga coklat. Ibiza. Femme-nya warnanya biru. Quarternya biru. Sayangnya ketika kami menemukan Ibiza dalam kondisi yang cukup hancur. Tergeletak di lantai dengan kondisi ruangan panas saat siang dan dingin saat malam. Belum lagi kelembaban ruangan yang sangat buruk. Lanjut ke ST-nya. Menggunakan suede yang warnanya senada dengan uppernya. Ini ST Rimini. Dan ini ST untuk Ibiza. Untuk stripes dan hilltap-nya pakai sintetik ladder. Ini stripes untuk Rimini. Hilltap untuk Rimini. Sintetik ladder di hard people ya. Ini stripes Ibiza. Sintetik ladder. Sudah lumayan hancur mengelupas. Ini hilltap-nya. Sintetik ladder. Untuk laces-nya, keduanya pakai cotton laces. Atau tali berbahan katun. Ini tali untuk Rimini. Ini tali untuk Ibiza. Nah, di balik laces ada tong dengan material sweat leather dengan warna senada dengan quarter-nya. Tapi berbeda dengan 3 model sebelumnya. Tong Rimini dan Ibiza itu polos tanpa laces. Jadi, si pemakaiannya bisa. Kemungkinan untuk bergeser di hard people ya. Karena nggak ada last look-nya. Bisa bergeser ke sini. Kita masuk ke bagian leaning. Ada perbedaan. Rimini polos tanpa quarter-leaning. Seperti ini di hard people ya. Polos. Quarter-leaning nggak ada. Alias lapisan quarter-leaning. Alias lapisan quarter-upper-nya langsung bisa kita lihat. Ini juga belum mengelupas. Ini juga belum mengelupas. Bagian insole-nya sederhana seperti 3 model sebelumnya. Hanya lembaran EVA yang dilapisi bahan trikot agar tetap nyaman. Ini ya. The hard people ya. Insole-nya. Ini the hard people insole-nya. Lanjut ke bagian logo dan dekorasi. Sama seperti ketiga model sebelumnya. Kedua model ini tidak banyak dekorasi. Karena memang sepatu ini untuk keperluan formal yang minimalis. Hilltap-nya polos. Tanpa logo. Tong-nya juga. Polos. Tong logo ya, hair people. Tanpa logo. Tong logonya polos. Hanya di insole yang terdapat tulisan adidas dan logo trifoil. Seperti ini di artikel ya. Ada tulisan di insole-nya. Oh iya, ada yang menarik nih the hard people. Di sisi dalam terdapat angka yang menarik. Seperti ini contohnya. Rimini. Nomornya 477176. Kalau the hard people tahu. Tolong bantu jawab di kolom komentar ya. Sementara Ibiza tidak ada. Tidak ada the hard people ya. Mungkin karena tertutup dengan quarter lining itu tadi. Lanjut ke bagian bottom atau outsole-nya. Sama seperti tiga model sebelumnya, sepatu ini didapatkan dalam kondisi hancur di seluruh outsole-nya. Kami coba restorasi dengan menggunakan outsole yang hampir mirip. Yang bentuknya mirip adalah outsole trim trap. Atau pada model ini kami pakai outsole Madrid. Dikarenakan peredarannya yang masih lumayan banyak. Hanya saja bagian telapaknya berbeda. Yang aslinya seperti ini di hard people ya. Tidak terlalu banyak grip. Karena memang perutukannya bukan untuk training. Melainkan untuk laser. Seperti ini ya di hard people ya. Detail outsole-nya. Mirip seperti Madrid. Tapi yang aslinya lebih polos. Ini yang untuk Ibiza. Mirip seperti Madrid. Tapi untuk yang aslinya, bentuknya polos. Tidak ada grip seperti ini. Oke, the hard people. Terima kasih telah menyaksikan Holy Grails episode spesial ini. Spesial penemuan dari The Tracer Secret. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Jika ada sepatu yang ingin direview, silakan request di kolom komentar. Follow juga akun Instagram kita di The Heart Adidas Fan. Sampai bertemu di program Holy Grails berikutnya dengan koleksinya yang pastinya keren. See ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!